Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Jumpa lagi dengan Pembelajaran Tematik Yang pada kali ini kita akan Membahas tentang Perkembangan teknologi Komunikasi Namun mari kita berdoa kepada Allah SWT Semoga pembelajaran kali ini Diberikan ilmu yang manfaat Buat kalian sehingga menjadi Putra yang sulai dan suniha Berdoa Mulai A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratan mustaqim Sirata'al-la-diin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Anakku yang soleh dan soleha Sekali lagi kita akan Belajar tentang Tema 7 Subtema 3 Tentang Perkembangan teknologi Komunikasi Pada saat ini Kita akan belajar tentang Yang pertama Mensyukuri keberagaman Yang kedua Kita akan Mengetahui Belajar bersama-sama Tentang Perkembangan teknologi Komunikasi Kemudian Menentukan keliling Bangun data Ada unsur-unsur Dekoratif Selanjutkan dengan Gerak dasar Mengambang Anakku yang soleh dan soleha Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai macam Bentuk rupa Dan suku bahasa Dan manusia Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai makhluk sosial Artinya Manusia Tidak akan bisa Hidup sendiri Atau Manusia Tidak akan bisa hidup Tanpa bantuan orang lain Karena Manusia itu Saling membutuhkan Bantuan yang lain Maka Kita Sebagai makhluk sosial Membutuhkan Yang namanya Alat komunikasi Dengan alat komunikasi Yang baik Maka Apa yang menjadi Maksud dari kita Dikomunikasikan Maka akan Maka akan Menjadi sebuah Keputusan Dan akan menjadi Jalan keluar Karena ada Unsur Saling membantu Saling memahami Dari masing-masing Kebutuhan Maka Keberadaan alat komunikasi Ini sangatlah Penting Perhatikan Alat komunikasi Berikut Ini ada Kentongan Kemudian ada Amplop Yang mana ini adalah Surat Menyurat Kentongan Beduk Surat Merupakan alat komunikasi Tradisional Artinya Alat-alat ini Digunakan Pada Beberapa tahun Puluhan tahun Yang lalu Kalau dibanding Dengan alat sekarang Alat komunikasi Sekarang Ada yang namanya HP Semua sudah punya Ini kalian Maka Telepon seluruh Smartphone Telepon pintar Atau email Atau ada Di HP ini ada SMS WA Zoom Dan seterusnya Ini merupakan Alat komunikasi Modern Alat komunikasi Yang lebih Canggih Daripada Kentongan Walaupun Sama-sama Alat komunikasi Anak-anakku Sekalian Dulu Kita Bermainnya Seperti ini Kita Membuat Apa ini Ompelung bekas Dikasih tali Sekarang Alat seperti ini Mainan seperti ini Sudah tidak ada lagi Yang ada sudah Menggunakan HP Menggunakan Alat-alat yang canggih Maka Dengan Perkembangan Alat komunikasi Yang canggih Ini Kita harus Bisa Menggunakannya Dengan Baik Ketika Alat-alat ini HP Smartphone Dan seterusnya Kita gunakan Dengan baik Akan Memberikan Manfaat Buat Kalian Semua Tetapi Tetapi Ketika Salah Menggunakan Alat komunikasi Ini Dengan Salah Tidak Benar Maka Akan Menimbulkan Mudorot Dan Bahaya Maka Sekali Gunakan Lagi Gunakan Smartphone Kalian Yang Di rumah Dengan Hal-hal Yang Bermanfaat Dengan Hal-hal Yang Penuh Dengan Tata Kerama Ya Dengan Menggunakan Alat Handphone Yang Bijak Yang Baik Maka Akan Memanfaatkan Akan Memberikan Manfaat Buat Kita Semua Selanjutnya Kita Akan Belajar Tentang Menghitung Keliling Ya Menghitung Keliling Dari Satuan Tidak Baku Jadi Nanti Ada Satuan Baku Dan Ada Satuan Tidak Baku Kalau Satuan Tidak Baku Ini Ada Semisal Korek Api Mungkin Kalian Bisa Menggunakan Alat-alat Yang Lain Ya Tetapi Kalau Ukuran Yang Baku Itu Menggunakan Penggaris Ada Sentimeter Desimeter Ada Meter Dan Seterusnya Kita Akan Menghitung Bangun Datar Sebelum Kebangun Datar Seperti Kita Ketaui Bahwa Bangun Datar Itu Tidak Hanya Persegi Panjang Saja Tidak Ada Segitiga Ada Kubus Dan Seterusnya Yang Sekarang Kita Belajari Adalah Menghitung Keliling Dengan Menggunakan Ukur Alat Ukur Tidak Baku Disini Pak Bahar Ambil Contoh Adalah Korek Api Perhatikan Gambar Ini Ada Panjang Korek Api Itu Ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Panjangnya Kemudian Ada Lebarnya Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Maka Cara Menghitungnya Kalau Kalian Sudah Mengetahui Panjang Dan Lebar Seberikutnya Adalah Keliling Ada Yang Memangkan Rumah Seperti Ini Ada Panjang Tambah Lebar Panjang Tambah Panjang Jadi Panjang Ini Ditambah Panjang Ini Baru Ditambah Lebarnya Ini Dengan Lebarnya Ini Karena Persegi Panjang Ini Memiliki Empat Sisi Satu Dua Tiga Dan Empat Maka Lima Batang Korek Api Ditambah Lima Batang Korek Api Kemudian Ditambah Lagi Empat Batang Korek Api Panjang Lebarnya Tadi Ini Juga Sama Maka Dihitung Lima Batang Korek Api Tambah Lima Batang Korek Api Atau Bisa Kalian Tulis Seperti Ini Dua Dikali Lima Ditambah Dua Dikali Empat Maka Dua Kali Lima Sama Dengan Sepul Sepuluh Dua Kali Empat Sama Dengan Delapan Hasilnya Berapa Sepuluh Tambah Delapan Ada Delapan Be Delapan Belas Karena Tadi Menggunakan Ukur Tidak Baku Dengan Menggunakan Batang Korek Maka Disini Bunyinya Juga Delapan Belas Batang Korek Tetapi Kalau Nanti Kalian Menghitungnya Dengan Ukur Yang Baku Disini Boleh Menggunakan Sentimeter Meter Desimeter Dan Seterusnya Bisa Dikatakan Ketika Menghitung Keliling Ini Kamu Hitung Sisinya Juga Sisi Dihitung Semua Kemudian Atau Dua Kali Panjang Ditambah Dua Kali Lebar Itu Sama Nanti Hasilnya Anak Anak Ini Ini Menghitung Keliling Bangun Datar Satuan Tak Baku Dan Satuan Tidak Baku Jadi Satuan Tak Baku Itu Seperti Korek Api Alat-alat Yang Lain Tetapi Kalau Satuan Baku Itu Adalah Sentimeter Meter Dan Seterusnya Berikutnya Anak Kita Belajar Tentang Motif Geokratis Geometris Di Disini Ini Adalah Salah Satu Contoh Motif Dekoratif Yaitu Geometris Cara Membuatnya Bagaimana Cara Membuatnya Adalah Cari Kain Tradisional Yang Bermotif Seperti Ini Kemudian Siapkan Alat Dan Bahan Ada Kertas Karton Pensil Penggaris Penghapus Dan Baru Ketika Seperti Itu Buatlah Seketsa Seketsa Model Kain Dan Perjelas Garis Garisnya Kamu Garis Dulu Kamu Gambar Seperti Ini Kemudian Setelah Seketsanya Jadi Berikan Warna Gambar Agar Gambar Kalian Tampak Lebih Indah Gambar Kalian Tampak Lebih Bagus Ada Lagi Contoh Motif 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 Lain Dari Seni Dekoratif Ini Ada Motif Seperti Ini Pak Sulan Sang Buah Kemudian Ada Yang Kedua Ini Motif Pak Peng Peng Ini Adalah Bahasa Bahasa Dari Kain Batik Dari Aceh Seperti Ini Banyak Sekali Motif Motif Dan Batik Ini Adalah Salah Satu Kekayaan Yang Dimiliki Bangsa Indo Nisa Seterusnya Kita Akan Belajar Tentang Renang Tetapi Sebelum Renang Sebaiknya Kalian Melakukan Pemanasan Tujuannya Apa Tujuannya Supaya Kalian Ketika Melakukan Aktifitas Di kolam Renang Terhindar Dari Cidera Kemudian Sebelum Renang Ada Baiknya Kalian Jangan Langsung Masuk Ke kolam Renang Latihan Dulu Injak Injak Air Supaya Apa Bertujuan Adalah Proses Adaptasi Tubuh Dengan Air Jadi Memang Harus Ada Proses Adaptasi Dulu Duduk Di tepi Kolam Lalu Memasukkan Kaki Kedalam Air Setelah Itu Gerak Gerakan Kakimu Di Dalam Air Ini Adalah Adaptasi Kemudian Yang Terus Membasai Tubuh Aktifitas Ini Gerakan Ini Berfungsi Untuk Melakukan Adaptasi Dengan Air Masukkan Kakimu Ke Kolam Gerakan Gunakan Kedua Tangan Untuk Membasai Tubuh Membasai Setelah Itu Melakukan Pemanasan Latihan Inja Inja Air Kemudian Membasai Tubuh Baru Kita Melakukan Gerakan Mengapung Atau Gerakan Renan Ada Satu Yang Muhimah Atau Tanmirun Atau Kesimpulan Ketika Kalian Bisa Menggunakan Alat Komunikasi Dengan Bijak Dengan Baik Maka Alat Komunikasi Itu HP Kalian Yang Kalian Pegang Itu Akan Memberikan Manfaat Yang Banyak Buat Kalian Jadi Sekali lagi Gunakan Medsos Atau Media Sosial Alat Komunikasi Itu Dengan Baik Dengan Bijak Maka Akan Memberikan Kemanfaatan Buat Kalian Yang Kedua Kesimpulannya Adalah Ketika Menggunakan Alat Komunikasi Baik itu HP Ataupun Yang Lain Maka Kalian Belajar Menjaga Tata Krama Sopan Santun Ketika Kalian Menggunakan Media Sosial Alat Komunikasi Ketika Kalian WA Atau Mengirim Pesan Lah Ini Bagaimana Bahasa Bahasa Kalian Harus Ditata Dengan Baik Supaya Bahasa Bahasa Yang Kalian Kirim Itu Tidak Sampai Menyinggung Perasaan Orang Yang Kalian Kirimi Kalau Tadi Alat Komunikasi Ini Adalah Sarana Untuk Memahami Masing-masing Kebutuhan Dari Antara Kita Maka Supaya Keberlangsungan Komunikasi Ini Dengan Baik Tata Krama Ketika Kalian Mengirim Pesan Gunakan Bahasa Bahasa Yang Santun Bahasa Bahasa Yang Baik Bahasa Bahasa Yang Tidak Sekiranya Menyinggung Perasaan Orang Yang Kalian Kirimi Pesan Tersebut Anak Naku Yang Sholeh Dan Sholiha Alhamdulillah Itulah Pembelajaran Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Terima Kasih Tetap Semangat Dalam Belajar Serta Istiqomahkan Dalam Ibadah Istiqomahkan Dengan Pembelajaran Atau Pembiasaan Pembiasaan Yang Sudah Kalian Lakukan Setiap Hari KI1 KI2 Ini Di Istiqomahkan Dengan Demikian Ketika KI1 KI2 Bisa Istiqomah Berjalan Dengan Baik Akan Membentuk Karakter Karakter Manusia Manusia Insan Insan Anak Anak Yang Solih Dan Solihah Anak Anak Yang Selalu Bermanfaat Selalu Bisa Mengangkat Derajat Kedua Orang Tua Baik Di Dunia Lebih Lebih Nanti Di Yaumil Kiamah Kita Akhiri Pembelajaran Kali Ini Dengan Berdoa Bersama Sama Berdoa Mulai Semangat Belajar Istiqomahkan Ibadahnya Bertemu Kembali Dalam Pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berdoa